Halo Sobat Asabri, tahukah kamu apa saja ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan manfaat bantuan beasiswa dari Asabri? Manfaat bantuan beasiswa Asabri merupakan manfaat santunan yang diberikan untuk membantu biaya pendidikan bagi anak dari peserta yang mengalami gugur, tewas, atau cacat tingkat 3, atau meninggal dunia biasa dengan rincian sebagai berikut. Biasiswa atas klaim JKK diberikan kepada anak dari peserta aktif yang mengalami gugur, tewas, atau cacat tingkat 3. Bantuan beasiswa JKK diberikan sebesar 30 juta rupiah untuk satu orang anak dengan maksimal 2 orang anak yang diajukan. Biasiswa atas klaim JKM diberikan kepada anak dari peserta aktif yang meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif bukan karena akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus. Bantuan beasiswa diberikan sebesar 15 juta rupiah untuk satu orang anak dengan maksimal 2 anak yang diajukan. Untuk dapat mengajukan manfaat bantuan beasiswa ASABRI, anak dari peserta harus memenuhi kriteria yaitu Masih bersekolah atau terdaftar resmi di lembaga pendidikan Berusia maksimal 25 tahun Belum pernah menikah Dan belum pernah bekerja Untuk informasi selengkapnya, sobat dapat melihat pada buku informasi program layanan ASABRI yang tersedia pada website ASABRI di www.asabri.co.id Atau sobat dapat mengunjungi kantor cabang ASABRI dan ASABRI link terdekat Selanjutnya sobat mau informasi apa lagi ya? Yuk jawab di kolom komentar!